Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas momen-momen VZ itu ucapannya kurang enak di hati teman-temannya ya Atau kalian bisa denger penjelasannya juga Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Nah, VZ di scene ini ngomong mana boleh kau kecil lagi Ya mungkin VZ mikir masa iya kecil-kecil itu si Mimi mau jadi guru gitu kan Aja orang cari pantai, macam saya Kalau tak pandai macam mana Terus, VZ ngomong, kalau tak pandai macam mana Ya mungkin itu VZ mikir kalau murid yang diajar Mimi itu gak pandai gimana Efeknya maksudnya gimana gitu Aku pernah jadi guru lah Eleh, kau mengira pun tak tau Dan yang terakhir, kau mengira pun tak tau Maksudnya si Ehsan tuh ngomong mau nyoba jadi guru tadi ya kan katanya Terus VZ bilang, lu ngitung aja kagak bisa Ya jadi lu gimana mau jadi guru gitu dah Tapi bisa sih kalau jadi guru masak gitu kan Ehsan kan mau jadi koki juga Nah, di scene ini VZ nyepros omongan Kau nak jadi pencuri gitu kan Kan disitu ada foto polisi sama pencuri Dan Jarjit nyuruh temen-temennya itu nebak dulu Si Jarjit ini mau jadi apa gitu Nah, Ipin bilang, kau nak jadi polis ke Terus Jarjit bilang, bukan Terus, VZ bilang, kau nak jadi pencuri ke Soalnya kan cuma ada dua pelaku ya di gambarnya Jarjit Jadi VZ nebak gitu Ini sih gak salah menurut gue ya Soalnya kan ya emang Jarjit suruh nebak Terus baru kan Jarjitnya klarifikasi Eh, maksudnya ngejelasin gitu Nah, kalau di scene ini VZ ketawa ngakak banget sampai jatuh Gara-gara Ehsan salah nebak angka yang dipraktekin sama Ipin Karena dia yang ngeliatnya itu tanpa kacamata Dan juga rabun jauh gitu Soalnya kan tadi kacamatanya rusak ya Abis kena tendang bola sama Jarjit Terus, di scene ini Gara-gara Ehsan pake kacamata waktu kecilnya Si VZ bilang, he-he Dia kecil-kecil dah rabun Ya kayak bukan ngehina sih Kayak cengen antar temen Dan Ehsan-nya pun juga gak baper Jadi malah ketawa gitu Tapi ya, parah juga sih Eh, teman-teman Dari Ehsan kena tangkap Nah, kalau di scene ini VZ lari ke arah Upin Ipin dan kawan-kawan yang lagi main badminton dengan tergesah-gesah Terus dia ngomong Deddy Ehsan kena tangkap Jadi kesannya ambigu gitu ya Kayak ayahnya si Ehsan ini ketangkap polisi KPK atau pihak berwajib gitu Gara-gara tuntutan palsu Tapi nyatanya Ayahnya Ehsan ini jadi pelapornya Bukan jadi yang dilaporkan Jadi gitu Jadi ya ambigu udah gitu makannya Ato langsung panik juga kan Setelah mendengar berita ini Nah, disini nih Ceritanya Ehsan diajak Deddy-nya itu pergi ke funfest dan jalan-jalan gitu Ya ada map-nya gitu ya Nah, bisa didengarkan VZ ngomong apa Jadi Seolah-olah itu Ngeledekin Ehsan yang jadi Anak papi Dan minta apa aja itu Diturutin Kalau gak diturutin Terus Ehsan-nya itu bakal nangis Dan juga Temen-temennya itu malah pada ketawa Si VZ ngomong kayak gitu Ya, gak baper sih intinya Ya, kayak buat lucu-lucuan aja Emang Ehsan kan terkenal dengan Anak papi Atau Intan Payung Intan Payung gitu dah Bukan anak papi Nah, kalau scene ini di bulan Ramadan Yaitu si VZ kayak ngegrutu gitu kan Kok si Tok Dalang nih Cuman masukin uang 50 sen ke kotak amal gitu Terus temen-temennya ngingetin Bukan masalah besarnya nominal Tapi masalah keikhlasan Jadi buat apa ngasih dalam jumlah besar Tapi kalau ngeganjel di hati Atau gak ikhlas gitu Jadi kayak Kita sedekah Meskipun kecil asal ikhlas Jadi dihati kan lega gitu Nah, kalau ini Yaitu di scene yang koki itu Koki yang di TV VZ bilang Dan nampak makanan Patutlah tak ingat amu Di sini dia ngeledek Ehsan Gara-gara Pengen kenal dan tau Sama koki yang ada di TV Tapi gak tau namanya Cuman inget dari apa yang Kokinya masak waktu di TV gitu Kalau gak salah Ngasih lemak gitu ya Terus di scene ini VZ ngeplos lagi VZ ngeplos lagi yaitu Pandai makan je Padahal Ehsan yang lagi ditanya sama koki Si Ehsan itu pandainya apa Dan yang jawab itu malah VZ sambil ngeledek ya Jadi ya kayak Ehsan nih jagonya apa Terus malah VZ yang nyeletuk Ya pandai makan doang nih gitu Untuk jadi besar Nah kalau ini Scene itu di kelas Jadi si Ehsan itu mau jawab pertanyaannya dari Cikgu Melati Dan lagi-lagi sambil diledekin sama VZ Dengan komunikasi non-verbalnya Yaitu si VZ tuh nunjuk Ehsan Terus mukanya digembul-gembulin Maksudnya pipinya kayak dicabi-cabiin gitu Terus nandain Ehsan banget itu Yaitu gemung Terus pipinya Bull Ya parah sih VZ Tapi sekali lagi ini cuman berpercandaan Biar seru aja ya Di dalam kelas Biar gak datar-datar banget lah Suasananya gitu Nah kalau disini Scene-nya itu lagi di tanah lapang Jadi si VZ tuh ngeledekin alien yang dari pensil ajaib Dengan ngetawain secara terbahak-bahak Terus ini mancing kemarahannya si alien Jadinya aliennya itu kesel Terus jadi main kejar-kejaran Sekaligus tembak-tembakan Dengan upin-ipin dan kawan-kawan Ya VZ, VZ lagi nada-ada aja ya Nah kalau scene ini Bukan Ehsan lagi yang diledekin Tapi yaitu Mail Si akuntannya gitu lah Karena Mail mau bantu Jualin telur-telurnya Tok Dalang Yang mana mungkin VZ mikir Ini kan ada kaitannya dengan uang Ya apalagi kalau untung gitu Ngejual telurnya Jadi Mail mau nolongin Jualin telurnya Tok Dalang Terus VZ-nya nyeletuk Bayi ada maunya Jadi maksudnya kayak Ada maunya doang tuh si Mail Makanya dia mau nolong Tok Dalang gitu Nah kalau di scene ini Gue setuju sih sama Celetukannya VZ Dia bilang ke Mei Mei Jarji dan Mail Yang baru dateng gini Ini lagi seorang Bila nak makan Baru ada Ya emang bener sih Dimana-mana Kalau kita buat sesuatu Atau buat Apalah gitu Baiknya itu buat bareng-bareng Sama temen Atau emang sama krunya Jadi kalau nikmatin hasilnya Itu juga bareng-bareng Jadi lebih enak gitu Jadi gak dateng pas enaknya doang Itu kan kesannya kayak gimana gitu ya Lu mau dateng pas enaknya doang Gitu dah bahasanya Bahasa sekarangnya gitu Nah kalau disini Itu scene yang penyihir ya Disini ini tuh VZ lagi-lagi ngeledekin Esan Tak jantan lah Terus Akhirnya temen-temennya ketawa Karena Esan agak takut Buat masuk ke dalam Rumah sihir yang berhantu Padahal Masuknya itu rame-rame gitu Maksudnya bareng sama temen-temennya ya Bisa kalian lihat Intinya ya Ngeledekin gitu Tapi Ujung-ujungnya masuk kok Semuanya Lagi-lagi di scene ini VZ ngeledekin Esan Karena Esan sok-sokan ngaku Dapat medali Dari lari 42 km Nyatanya Katanya VZ itu aneh Lu jalan dikit aja udah capek Gimana lari sejauh itu gitu Terus temen-temennya ketawa lagi ya Kalau gue pas nonton langsung sih Ya ketawa juga Gue lari 10 km ya udah Ya capek ya cuy Ya masa Bocah lari 42 km gitu Nah di scene ini Esan nanya ke Cigu melati Kenapa perutnya masih sakit Padahal biji rambutannya udah hilang dari perutnya Maksudnya udah gak ada ya Lagi-lagi yang nyaut itu VZ bukan langsung Cigu melatinya Dengan ledekan verbal dan non-verbal Ya dibilang cacing di perutnya Esan Masih berjoget-joget Sambil dipraktekin Itu sama gerakannya VZ Gerakan tangannya Terus temennya itu Temen-temennya ketawa lagi ya Abisan lucu sih ya Nah yang terakhir ini Pasti udah pada tau ya Karena ini Trending dimana-mana gitu Gara-gara ucapan VZ Yang nyakitin upin-ipin Kalau tak ada orang tua Maka tak ada surga Pokoknya gitu Untuk yang ini Gue sih no comment Karena takut salah ya Nanti malah panjang juga urusannya Dan katanya Pihak Leskopa Q-nya Mau klarifikasi secara ofisial By VZ-nya Minta maaf atas hal ini gitu Karena sempat membuat resah Para netizen Malay dan Indo juga Ya mungkin juga di podcastnya Om Deddy kali ya Soalnya karena ada juga fotonya tuh ya Yang buat lucu-lucuan Nah yang ini tuh baru ya Dan langsung trending Di TikTok, Twitter, Instagram, dan juga Facebook Ini adalah trailer resolusi 2021 glow up Yang di upload oleh MNCTV Di akun TikToknya official ya Nah jadi Ceritanya upin-ipin ini nanya Kenapa VZ sama Ehsan bisa keren rambutnya gitu VZ bilang Kalau dia nih pake krim rambut Terus upin-ipin mau gitu deh ya Maksudnya mau nyoba Krimnya gitu Terus VZ ngomongnya lekit lagi nih ya Intinya kayak gini Kalian mau pake krim ini dimana Kalian kan gak ada rambut Alias botak Nah itu intinya Nah langsung tuh ya Upin-ipin kayak sedih Atau murung gitu Lagian VZ parah banget ya Nah menurut kalian gimana nih Parah atau enggak Komen di bawah ya Oke yang ke tujuh ini musim 14 ya Jadi ceritanya Ehsan habis pergi liburan Terus bawain souvenir kapal mini gitu Ke VZ, Upin-ipin dan kawan-kawan Nah si Ehsan ini cerita Naik kapal itu enak Terus VZ nyeletuk Gue gak mau naik kapal sama Ehsan Yang ada malah tenggelam Kurang lebih begitu lah ya Celetukannya Liat tuh Upin-ipin dan kawan-kawan Langsung kaget gitu ya Terus Ehsannya kayak marah gitu Dan ngambil balik souvenirnya tuh ya Soalnya tadi dibilang kayak gemuk Ya kayak gitu lah kurang lebih Nah ini yang lanjutannya Masih di episode yang sama Di Dayung Laju Jadi Upin-ipin ini berhasil ngebuat Perahu dari kardus tuh ya Yang susah payah Terus temen-temennya malah ngetahuin gitu Terlebih lagi VZ tuh Sampai maju ke depan Upin-ipin Dan bilang perahu macam apa Orang dari kardus kayak gini Sambil dipegang-pegang tuh kardusnya ya Dan sampai ngeledekin kayak gitu deh parah Terus Ehsan, Ma'il, Jarjit itu Sampai kaget dan nyuruh VZ tuh berhenti tuh ya Dengan ditutup mulutnya kayak gitu Aduh VZ, VZ parah ya emang nih anak Oke Yang pertama ini ceritanya lagi di dunia hayal ya Jadi ceritanya Jarjit ini kapten Ma'il, Ehsan, dan VZ ini menjadi anak buahnya gitu Suatu ketika Jarjit ini kena tangkap ya Dengan suku puluh Ma'il ini nanya Harta karunnya dimana ya Kayak gitu Kemudian Ehsan ini bilang Ish kau nih Kapten udah kena tangkap Kok malah mikir harta karun gitu Terus VZ ini nambahin ya Dengan samannya bilang gitu Tak apalah Tak ada kapten Tak ada laki nak-kena ketuk Kayak gitu Nah, maksudnya VZ ini Gak ada kapten Gak apa-apa lah ya Kitanya jadi gak kena pukul gitu Terus Ehsan ini bilang Duh, gak tau budi kalian ya Kayak gitu Gimana nih VZ sama Amail Kurang ajar juga ya maksudnya Mirip-mirip ya Di momen ini Mulutnya sama-sama ngeselin gitu Mereka berdua Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor satu ini Nah, yang kedua ini ceritanya Cikgu Jasmin Mau belajar lagi ya Atau melanjutkan kuliah Karena ingin naik jabatan Atau menjadi Cikgu besar gitu Di saat Cikgu Jasmin ngomong kayak gitu VZ ini langsung mikir Dan berhayal ya Sampai ada baloncatnya gitu Yang kayak gini Cikgu Jasmin ini Sedang makan Dan tiba-tiba langsung gemuk Kayak Cikgu besar gitu Dan dia ini langsung nyeletuk ya Senang tuh Makan aja banyak-banyak Tak payah belajar Kayak gitu Dan temen-temennya langsung ketawa Semua ya Maksudnya ya Temen-temennya bisa ngebayangin lah Apa yang diomongin VZ Anjir lah ya VZ sekali lagi Dikiranya VZ Cikgu ini mau jadi Cikgu gemuk Padahal bukan Tapi Gelarnya ya Emang ya mulutnya VZ ini parah juga Kemudian bisa kalian lihat Cikgu besar ini Pas banget muncul ya Sampai-sampai dia nengok tuh ya Shing Langsung kayak gitu Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor 2 ini Oke Yang ketiga ini ceritanya Upin Ipin lagi jualan lukisannya ya Di depan rumahnya Untuk mendapatkan uang Nah ini episode baru ya Kemudian datanglah temen-temennya Melihat-lihat Nah kan tetapi VZ ini datang Malah ketawa ya Sambil ngomong Adakah orang nak beli Bukan cantik pun Dan tetap sambil ketawa ya deh ini Anjir lah ya Dan dia lanjut bilang Lukisan apa nih Tak paham Aku boleh lukis lebih cantik Kayak gitu Udah datang songong Terus Kata-katanya juga nyakitin Maksudnya tuh Apa ya Dia juga sombong sih Bisa Bilang Kalau dia tuh lukisannya Lebih bagus gitu lah ya Daripada Upin Ipin Gimana menurut kalian VZ pas scene ini gitu Ngeselin gak sih Mulutnya ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor 3 ini Oke Yang keempat ini Ceritanya VZ dan kawan-kawan Sudah ada di rumah Mei Mei ya Karena Mei Mei ini Ulang tahun Kemudian Upin Ipin ini Datang telat Dan dia tidak ikut Dengan Kak Ros Yang menonton wayang gitu Dan VZ ini Tiba-tiba bilang Ruginya Kalau aku Aku ikut tengok wayang Seronok Boleh makan popcorn Kayak gitu Dan tiba-tiba Mei Mei ini marah ya Ke VZ Gara-gara ucapannya Sampai-sampai Mei Mei ini marahnya gini Apa saya punya hari jadi Tak seronok kah Kayak gitu Kemudian VZ langsung Diperbolehkan pulang ya Sama Mei Mei Atau VZ silahkan pulang Kayak gitu Makanya Kalau punya mulut itu Jangan asalnya plus ya Tapi dilihat-lihat dulu Situasinya Kira-kira Ngelukain hati orang Atau enggak nih Gitu Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor 4 ini Oke Yang kelima ini ceritanya Besok itu sudah mulai puasa ya Cikgu barusan mengingatkan gitu Jadi semua murid yang berpuasa Wajib berpuasa ya Kemudian Jarjit nyaut Baik cegu Maksudnya ikutan nyaut Gitu ya Terus VZ langsung nuger Eh Kau puasa ke Kayak gitu Kemudian Jarjit senyum-senyum gitu ya Hehehe Kayak gitu Emang kenapa sih VZ Jarjit masa gak boleh puasa Gitu Mungkin dia mau nyoba ikut puasa ya Kayak Youtuber-youtuber yang di vlogin nih Yang kata Mencoba ikut puasa Ini ini itu Ini itu Kayak gitu deh Pasti banyak nih Atau ini nih 10 juta ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor 5 ini Nah Kalau yang kenapa ini ceritanya Teman-teman Opinipin Menyebutkan ya Sumber uang mereka Seperti Ehsan jadi Youtuber Mail bantu dagang Dan lain-lain Kemudian tiba-tiba VZ ini bilang Aku memang Tak ada duit Tapi Ehsan selalu belanja Dan sambil ketawa Dianya gitu Hahaha Jadi maksudnya VZ emang Gak punya uang gitu Tapi Ehsan selalu Beliin gitu loh Atau Membelikan dia Atau Dibayarin lah Bahasanya kayak gitu Parah nih anaknya Memanfaatkan temannya Tapi ya Ehsannya juga mau kok Beliin dia Dan juga Ehsan Sering lah nyuruh-nyuruh dia Jadi kayak Timbal balik gitu lah ya Dan juga dia kan kalau bisa dibilang Temen deket banget Jadi parahnya ya Gak apa-apa lah ya Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor 6 ini Nah Kalau yang ketujuh ini Ceritanya sebelum ulang tahun ya Jadi ceritanya Meme ini Ngundang Buat besok Datang ke rumahnya Karena apa? Karena itu Hari ultahnya ya Dan teman-teman ini Lupa dengan hari itu Hanya Susanti doang Yang ingat Terlebih lagi Vizi ini lucu ya Dia ini bahkan lupa Sama hari ulang tahunnya sendiri Terus dia ini Ketawa-ketawa ya Haha gitu Sampai kawan-kawan ini Kayak gitu ekspresinya Yaudah Kalau yang ini sih lucu ya Kata-katanya Vizi Nyakitinnya sih Buat dirinya sendiri Gitu Yaudah Kalau lebih gitu aja deh Untuk nomor 7 ini Nah Yang terakhir ini Ceritanya Susanti Jadi murid baru TK Tadika Mesra ya Bisa kalian lihat Susanti ini Memperkenalkan diri Dari namanya Dan juga Dari mana dia berasal Susanti harap Teman-teman bisa Senang sama dia Kemudian Vizi Nyaut ya Kita susahkan dia Ke Kayak gitu Hah Ada-ada aja ya Nyautnya dibocah Sekali lagi emang Belum juga berteman Udah nyira yang Enggak-enggak gitu Nah Kalau menurut kalian Gimana nih Kira-kira Vizi Dan kawan-kawan Bakal nyusahin Susanti gak Selama episode Yang udah kalian lihat Kalau gue pribadi sih Enggak jadi Kayak mereka tuh Ya saling Melangkapi lah Yaudah Kurang lebih gitu aja deh Untuk nomor yang terakhir ini Nah itu dia Kira-kira beberapa Omongan Vizi Yang kurang enak Di hati temannya Gimana menurut kalian Ini emang Sekedar ucapan Atau Gimana deh Boleh tulis di komen bawah ya Yaudah Dibantu share ya Biar ramai yang nonton Omae wa